Bagi teman-teman yang disini mungkin ketika cetak kartu deklarasi sehat, disini masih bulannya bulan September, maka teman-teman harus mengubahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat-sobat calon guru, selamat datang di channel calon guru. Sobat-sobatnya, untuk peserta seleksi kompetensi PTKK Guru tahap 2, ini nanti akan diikuti oleh 4 peserta, teman-teman. Yang pertama adalah guru honor sekolah negeri yang belum lolos di tes tahap 1. Kemudian yang kedua, guru honorer K2 yang juga belum lolos di tes tahap 1. Kemudian yang ketiga, ini adalah guru honorer sekolah swasta dan juga lulusan PPG. Nah, sobat-sobatnya dari keempat kategori peserta ini, supaya bisa ikut seleksi PTKK Guru tahap 2, ini sebelumnya harus sudah melakukan pemilihan formasi pada jadwal pemilihan formasi. Bagi teman-teman yang belum melakukan pemilihan formasi, maka teman-teman ketika login ke akun SSISN dan juga mencetak kartu peserta ujian, tidak akan bisa menemukan lokasi ujian dan juga jadwal ujian tahap 2. Nah, semuanya setelah teman-teman di sini termasuk dalam kategori guru honorer yang ikut di tahap 2, maka teman-teman harus bersiap-siap terkait tentang kelengkapan apa saja, berkas apa saja yang harus dibawa peserta ujian PTKK Guru tahap 2. Apa saja berkasnya, silakan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel ini, silakan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, teman-teman tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat-sobat-sobatnya, setidaknya di sini untuk kelengkapan berkas yang wajib dibawa oleh teman-teman peserta seleksi kompetensi PTKK Guru tahap 2, ini ada 6 berkas, teman-teman, yang mana yang pertama, ini adalah teman-teman wajib membawa kartu peserta ujian CASN. Kartu peserta ujian PTKK Guru tahap 2, ini wajib teman-teman bawa pada saat pelaksanaan ujian nanti. Dan pastikan, ini adalah kartu ujian yang menerangkan bahwa ini digunakan untuk seleksi tahap 2, teman-teman. Jangan sampai keliru, kartu ujian yang dulu di tahap 1 dibawa lagi. Jadi, teman-teman, ini harus dipastikan semuanya ini benar ya. Nah, terkait tentang kartu peserta ujian yang bisa dibawa, itu adalah contohnya seperti ini. Jadi, inilah kartu peserta ujian yang nanti wajib kita bawa, teman-teman, untuk poin yang pertama. Nah, pastikan di sini teman-teman telah menge-print ya, atau mencetak kartu peserta ujian ini. Ya, mana di sini mengindikasikan untuk semuanya, ini adalah digunakan di tahap 2. Ini adalah untuk formasi, lokasi formasi di tahap 2 yang sudah kita pilih. Kemudian di sini formasi jabatan yang sudah kita lamar. Berikutnya, di sini adalah lokasi ujian kita. Berikutnya, teman-teman, ini nanti untuk ujiannya, ini tertera pada informasi lain. Ini adalah pelaksanaan nanti ujian kita, tanggal 8 Desember. Kemudian, untuk jamnya, ini adalah masuk ke sesi yang kedua. Nah, di sini tertulis jam 13.00 sampai 16.50. Pastikan, teman-teman, setidaknya jam 12 itu sudah sampai pada tempat ujian. Dan di ruang tempat uji kompetensi keempat. Ini adalah, teman-teman, untuk kartu peserta ujian ini, ini wajib kita bawa, kita cetak ya, teman-teman. Selanjutnya, untuk bagian yang kedua, teman-teman. Yang pertama, kartu peserta ujian wajib kita bawa. Kemudian, untuk kelengkapan kedua yang wajib kita bawa, ini adalah peserta wajib membawa kartu atau bukti identitas diri. Ini adalah asli, teman-teman, yang tercantum pada kartu peserta ujian ya. Di sini adalah kartu ini, ini adalah kartu peserta ujian. Dan terdapat di dalam sistem pada saat pelaksanaan ujian nanti. Jadi, di sini yang dimasuk dengan kartu identitas diri, ini adalah KTP, teman-teman. Jadi, KTP asli ini wajib kita bawa ketika nanti kita ujian P3K Guru tahap 2. Kemudian, untuk yang ketiga, ini adalah peserta wajib membawa, Nah, ini peserta wajib mengisi dan juga membawa bukti deklarasi sehat yang terdapat pada halaman resumen SSC ASN. Tahunnya, terkait tentang kartu deklarasi sehat, ini kita isi, sudah bisa diisi, teman-teman, mulai dari sekarang. Karena untuk masa berlakunya, itu maksimal adalah 14 hari. Nah, jadi kalau misalkan nanti kita dijadwalkan ujian pada tanggal 7 atau tanggal 8, sekarang ini kita sudah bisa menge-printnya ya, atau mencetaknya. Jangan lupa, untuk kartu deklarasi sehat, itu nanti diubah, teman-teman, untuk tanggalnya. Jangan sampai kartu deklarasi sehat yang dulu kita gunakan di tahap 1 itu kita pakai lagi, karena sudah tidak berlaku. Jadi, untuk bukti deklarasi sehat, itu adalah yang seperti ini, teman-teman. Nah, di sini kita bisa mengisi dan mencetaknya pada akun SSC ASN kita masing-masing. Nah, pastikan di sini hal yang paling penting pada saat kita mencetak kartu deklarasi sehat, di sini nanti kita diperbolehkan untuk masuk ke ruang ujian, manakala di sini dari seluruh pernyataan, ini adalah keterangannya, ini tidak semua, teman-teman. Namun, jika memang di sini ya, terpaksa ya, memang harus kita jujur ya, untuk menjaga kesehatan kita bersama, baik itu sesama peserta maupun juga panitia. Kemudian, hal yang sangat penting itu adalah pada bagian penanggalan, untuk kartu deklarasi sehat. Pastikan di sini sudah sesuai dengan jadwal ujian yang tertera untuk di tahap 2, yang mana untuk jadwal ujian di tahap 2, itu dimulai pada tanggal 7 sampai tanggal 10 Desember 2021. Kemudian, untuk ujian susulan, nanti tanggal 12 Desember, teman-teman. Jadi, di sini, bagi teman-teman yang di sini mungkin ketika cetak kartu deklarasi sehat, di sini masih bulannya bulan September, maka teman-teman harus mengubahnya. Terkait tentang bagaimanakah cara untuk mengubah tanggal atau penanggalan bulan tahun pada kartu deklarasi sehat, silakan teman-teman simak video saya sebelumnya. Selanjutnya, setelah teman-teman mencetak kartu deklarasi sehat ini, jangan lupa teman-teman membubuhkan tanda tangan yang ada di sini ya, dengan menggunakan tinta warna hitam. Nah, jadi setelah kita cetak kartu deklarasi sehat, ini kita tanda tangani, dan nanti ketika ujian, inilah merupakan salah satu berkas persyaratan yang dibawa ketika ujian PTKK Guru tahap 2. Nah, berikutnya teman-teman, untuk berkas yang keempat, nah, untuk yang keempat ini tidak dapat dinamakan sebagai berkas, namun di sini merupakan salah satu persyaratan juga yang wajib kita bawa nanti. Nah, di sini pada bagian poin yang keempat, itu adalah peserta wajib menggunakan masker tiga lapis atau triple, ditambah dengan masker kain di bagian luarnya atau double masker, dan mengikuti protokol kesehatan selama berada di lokasi ujian. Jadi, teman-teman, pada saat kita ikut datang ke ruang ujian, ini kita harus memakai masker sesuai dengan ketentuan ini. Nah, ini teman-teman, untuk yang keempat. Kemudian, untuk berikutnya, yang kelima, di sini peserta mempersiapkan dokumen kesehatan, nah ini, yaitu swab antigen minimal H-1, atau pelaksanaan antigen di tempat sebelum memasuki ruangan. Nah, di sini teman-teman, kalau misalkan di daerah saya, ini nanti sudah disiapkan oleh fasilitas kesehatan, yaitu puskesmas, di mana guru honore tersebut berdomisili, misalkan di kecamatan Karanganyar, itu disiapkan di puskesmas. Ini teman-teman datang ke sana untuk melakukan swab antigen, maka dengan membawa bukti KTP dan juga kartu peserta ujian yang bertuliskan tanggal ujiannya, tanggal berapa, maka teman-teman akan mendapatkan fasilitas untuk swab antigen yang gratis, teman-teman. Ini adalah merupakan yang ditanyakan oleh teman-teman, apakah untuk di tahap dua, itu kita guru honore wajib swab tes antigen lagi atau tidak? Jawabannya adalah wajib, teman-teman. Jadi di tahap dua, ini teman-teman juga wajib untuk mengikuti antigen. Nah ini teman-teman, kemudian untuk yang keenam, ini adalah teman-teman membawa ini, peserta membawa dokumen atau sertifikat vaksin yang paling rendah ya, pada dosis pertama. Nah ini teman-teman, jadi kita wajib membawa sertifikat vaksin. Nah sekarang teman-teman bisa mulai mengunduhnya untuk sertifikat vaksin, bagi teman-teman yang mungkin belum tahu ya, mungkin dari teman-teman lulusan PPG atau gurus kelas swasta, ini kan baru mengikuti tes di tahap dua. Nah teman-teman, di sini dari keenam berkas ini adalah wajib kita bawa ketika ikut ujian P3K guru tahap dua. Selanjutnya, jika memang kita dalam kondisi tertentu, tidak diperbolehkan atau dari segi kesehatan, ini tidak bisa mengikuti vaksinasi, ataupun tidak bisa ikut swab tes antigen, maka teman-teman ini membawa bukti lain. Buktinya adalah surat keterangan dokter yang menyatakan bahwa kita tidak diperbolehkan untuk ikut vaksinasi atau swab antigen. Mungkin ada penyakit penyerta atau mungkin sedang hamil, ini adalah membawa surat keterangan dokter. Yang mana untuk rapid tes antigen, ini sudah difasilitasi oleh Kementerian Kesehatan ya. Nah di sini dari Kementerian Kesehatan itu telah mengirimkan surat untuk permohonan diberikan fasilitas teman-teman guru honorer supaya diberikan untuk tes antigen dan vaksin secara gratis teman-teman. Nah berikutnya, langsung ditanggapi oleh Kemenkes. Nah di sini dari Kementerian Kesehatan, ini sudah ditanggapi. Nah di sini pemberitahuan fasilitasi tes antigen COVID-19 pada peserta seleksi guru P3K tahap dua. Nah di sini sudah disertakan juga terkait siapa saja yang terdaftar. Jadi semua ini gratis tadi teman-teman.